Tanaman stroberi itu kayak anak kecil, wanjah banget Ngasihnya itu gak boleh seenaknya sendiri Karena kalau dosisnya itu kelebihan, itu tanaman itu bisa kebakar bahkan bisa mati Halo teman-teman, kembali lagi di channel Infam Kali ini kita masuk segmen cerita kebuntu Nah buat kalian yang kemarin pertanyaan yang belum kejawab Kali ini bakal Infam jawab beberapa pertanyaan yang beruntung Cerita kebunku yang pertama dari Hasanah Food Min, saya semain stroberi kok gak tumbuh-tumbuh ya? Waduh, 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 tanaman stroberi itu kayak anak kecil, wanjah banget Tapi Infam sekarang punya tips biar kalian sukses nanam stroberi atau menyemain stroberi Nah tips yang pertama, karena ini agak rewel ya Jadi benihnya itu diperam dulu atau direndam dulu bisa juga Kemalaman Nah ini fungsinya untuk mempermudah proses berkecambahan Nah, terus tips yang kedua, kalau udah taruh di rokul ya Kalau udah dipindah ke rokul benihnya Itu nyiramnya jangan pakai air keran Tapi pakai galon mineral atau air mineral lah Kayak gitu, karena air mineral atau air galon itu Itu lebih steril, jadi terhindar dari jamur atau bateri Jadi tingkat keberhasilan semai kalian bakal lebih tinggi Nah tips yang ketiga, pas hari pertama semai di rokul itu Taruh di tempat yang gelap ya Kalian bisa taruh di ruangan atau di dalam ruangan kayak gitu Fungsinya itu untuk mengaktifkan kinerja hormon auxin di akar, batang, ataupun pada tanaman tersebut Untuk bisa berkecambah Kalau udah berkecambah, udah muncul dua tunas kayak gitu Itu bisa kalian pindah ke tempat terbuka Tapi jangan sampai terkena senar matahari langsung Bisa kalian taruh di halaman rumah kalian yang gak terkena senar matahari langsung Biar sembilan kalian itu juga gak terbakar Tips yang terakhir, jangan lupa berdoa ya Nah jadi kalau kalian pengen nanam strawberry-nya itu lebih cepat Itu jangan dari benih, tapi dari sulurnya langsung Nah ini pertumbuhan itu lebih cepat daripada kalian nanam dari benih Nah sebenarnya tanaman sawi itu gak butuh cahaya matahari yang penuh Nah jadi kalau kalian hidup di daerah yang panas Di dataran rendah, ataupun daerah yang panas kayak di Surabaya Itu perlu dikasih naungan Nah naungan ini itu bisa berupa pohon yang besar Tapi kalau kalian gak punya pohon yang besar Bisa di kebun kalian itu pasang paranet Nah persentase paranetnya itu harus Ya kira-kira 40% lah Biar matahari masuk tapi juga gak kepanasan Terus juga Perlu diinget tanaman itu kayak manusia Jadi perlu dipupuk juga tanaman itu Nah siapa tahu Faktor keterlambatan atau faktor pertumbuhannya gak stabil Pertumbuhannya lambat itu juga karena pupuknya yang kurang Nah saran infam Jangan lupa pupuk tiap minggu sekali Pakai pupuk POJ-nya infam Pupuk sayuran daun buat tanaman sawi Cerita kebunku yang ketiga Dari Agung Saputro Lihat berkebun pohon jeruk Pipit baru tanam Datang istriku dikasihnya pupuk NPK Mati deh Aduh berat nih berat Kalau mau marahin takutnya malah dimarahin balik ya Emang ya pupuk yang sifatnya anorganik kayak NPK tadi Itu ngasihnya itu gak boleh seenaknya sendiri Karena kalau dosisnya itu kelebihan Itu tanaman itu bisa kebakar bahkan bisa mati Terus kalau pas ngasih pupuk NPK atau pupuk anorganik lainnya Itu jangan taruh atau jangan dikasih dekat dengan si tanamannya tersebut Atau dengan batangnya itu Itu jangan Karena nanti bikin tanaman itu tersebesar kepanasan ya Nah solusinya bisa kalian kasih jarak sekitar 10 cm lah Kalau tanaman kecil ya Itu baru kasih NPK Jadi ngasihnya itu harus diberi jarak yang agak jauhan dari si tanamannya itu Cerita kebunku yang keempat Dari Nurul Wahyul Jannah Aku berhasil bikin pohon durian yang usianya 10 tahun Berbunga berkat POC Minfam Doain gak rontok ya Min Wih gila sih Beneran kan Emang POC Minfam ini ramuannya muanjur banget Bahkan ada salah seorang ini yang barusan omong ini Sampai-sampai pohon durian yang umur 10 tahun ini udah mulai berbunga Nah kalau udah berbuah Tolong kabarin Minfam ya Biar makin seneng Minfam Minfam doain nih semoga buah duriannya ini bisa dipanen banyak ya Nah tapi kalau sampai panen tolong kabarin Minfam ya biar Minfam makin seneng Wah 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 ini sih emang sering banget terjadi kalau pakai sistem hidroponik Jadi bagian akarnya itu kena busuk terus juga akhirnya merembet ke bagian batang bawah si tanaman tersebut Nah sekilas penyakit ini tuh karena jamur yang diluarkan di air hidroponiknya Nah terus merembet ke tanaman-tanaman lainnya Nah biasanya itu juga ini sering banget terjadi di sistem hidroponik GFC atau NFC Nah penyebabnya secara umum itu ada beberapa Yang pertama alat berkebun kalian itu nggak steril Kalau terkontaminasi dengan hal lain lah kayak gitu Terus yang kedua airnya itu tidak di filter dan atau menggenang Terus juga sirkulasinya itu nggak baik Jadi akarnya itu kekurangan oksigen Terus yang terakhir itu ada sisa akar yang busuk di dalamnya Jadi kalau ada akar busuk di dalam hidroponik itu segera dibuang ya Jangan dibiarkan nantinya itu takutnya itu menularkan ke tanaman lainnya Nah kurangnya oksigen tadi itu tuh bikin tanaman itu gampang stress Jadi ada celah untuk jamur berkembang pihak di dalamnya Nah solusinya bisa kalian atur atau kalian sterilkan alat berkebun kalian Terus juga jangan lupa cek air hidroponiknya Jadi kalau udah agak puter gitu ya diganti ataupun kekurangan air segera diganti juga Nah ini masih banyak yang belum tahu Jadi media tanam itu harus punya pH yang netral antara 5,5 sampai 6,5 Nah cara cek pH media tanam itu gimana? Ada dua cara ya Pake kertas langus atau yang lebih simpul lagi itu pake kunyit Nah terus gimana kalau tanahnya asam biar jadi netral? Nah ini ada beberapa cara ya Yang pertama itu pake serbu kayu Karena serbu kayu itu punya potasium yang tinggi Terus yang kedua itu pake abu kayu Tapi kalau abu kayu ini lebih cocok di media tanam yang berpasir Terus yang paling umum itu pake dolomet atau kapur Jadi tinggal ditabur aja Ini udah banyak banget yang pake dolomet Oke sekian cerita berkebunku pada episode kali ini Buat kalian yang pertanyaan belum dijawab Kalian bisa simpan dan kalian tanyain lagi di next episode ya Nanti akan Bimfam kirim kolom pertanyaannya di Instagram Jangan sampai kelewatan ya Oke next episode selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya